Halo teman-teman, selamat datang berjumpa. Apa kabar nih semuanya? Pasti baik ya? Kalau saya lagi kurang baik gara-gara ada sesuatu dan lain hal. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan berbagi ilmu kepada kalian tentang bagaimana cara menginstall font dengan fontves di HTML. Oke, apa itu fontves? Fontves itu seperti kalau kita punya downloadan font, tapi tidak terdetect atau tidak terbaca oleh CSS kita. Nah, fontves itu mempunyai struktur seperti ini. Di CSS kita tuliskan saja add fontves, kurung kurawal, font family, lalu ini nama font yang akan kita install. Di CSS. Jadi kita mempunyai nama sendiri dengan font family ini. Lalu SRC ini memanggil file font yang sudah kita download lalu tidak terdeteksi oleh CSS atau HTML kita. Baik, langsung saja kita praktekan. Pertama-tama siapkan file index.html-nya. Kemudian kita save-kan. Kita save dengan nama index.html. Kita save. Ya, kita buat dulu struktur HTML-nya. Sorry. Ya. Kita beri judul video fontves. Lalu kita buat sebuah paragraf yang berisikan teks dummy. Nah, sudah deh. Lalu pasti ada yang bertanya-tanya. Bagaimana cara buat lorem ipsum seperti itu? Ketikan saja lorem. Lalu di tap. Ya, seperti ini. Di save. Lalu kita buat text style. Kita buat text style. Oh ya, sorry. Kita save dulu. Lalu kita cari font-nya dulu. Kita download font-nya di... Kalau saya di dafton.com ya. Contoh. Ini. Font ini mau saya download. Oke. Tampilkan dalam folder. Kita extract. Lalu taruh di foldernya. Kita paste. Kita extract. Ya. Ini, markinson. Kita lihat dulu ekstensinya apa. Ekstensinya otf. Oke. Kita kembali lagi ke... Sublime-nya. Ya. Lalu kita tuliskan fontves. Kurung-kurawal. Font family. Nah, kita kasih nama apa nih untuk font ini nih. Kalau saya font... Gue. Hehehe. Kemudian... SRC. Untuk memanggil font-nya. File font-nya. URL. File. Font yang sudah kita download tadi. Markinson.otf. Oke. Kita save. Lalu kita buat baris baru. Kita ketikan untuk selektor paragrafnya. Kurung-kurawal. Lalu kita tuliskan font family. Dan isi dengan nama font yang sudah kita buat tadi. Titik koma. Kita save. Oh iya. Sorry. Ini kita komen dulu ya. Kita lihat hasil jadinya dulu. Sebelum memakai font yang baru kita download ini. Oke. Default-nya ini sepertinya Times New Roman deh. Kalau nggak open sans. Oke. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Sorry. Oke. Kita save. Lalu kita refresh ke browser-nya. Ya. Seperti ini. Tadam. Tadam. Yoi. Ya. Begitulah cara untuk menginstall font dengan font face. Jikalau kalian mempunyai font tapi tidak dapat terdeteksi oleh HTML atau CSS kita. Oke. Sekian dulu videonya. Sampai berjumpa kembali di video tutorial berikut. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Terima kasih.